Setelah sebelumnya, PDIP mendaftarkan bacalak ke KPU ratusan simpatisan dan kader partai Nasdem juga mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPU Kota Malang. Tak hanya arak-arakan, rombongan bacalak ini juga diiringi oleh alunan musik hadroh dan singobarok. Tak berhenti di situ, nampak juga lima bakal calak mengenangkan dandanan kendedes dan kenarok. Total bacalak Nasdem Kota Malang yang mendaftarkan diri 45 orang dengan 30 persen kuota perempuan sudah terpenuhi. Selain itu, 30 persen diantaranya merupakan bacalak dengan rentang umur di bawah 30 tahun. Nasdem adalah rumah besar kaum pergerakan, jadi sangat terbuka untuk siapapun, sehingga kami lebih mengedepankan generasi muda dari 45 bacalak yang berusia di bawah 30 tahun itu sebanyak 30, yang berusia di bawah 40 tahun itu sebanyak 10, yang berusia di atas 40 itu 5 orang. Karena saya yakin bahwasannya ke depan adalah era kelompok atau kaum milenial. Di hari ke-11 sejak pembukaan pendaftaran bacalak sudah ada 4 parpol yang mendaftar, yakni Hanura, PBB, PDIP, dan Nasdem yang mendaftar ke KPU Kota Malang.